Nah kenapa untuk sekam mentah sendiri ini harus kita sterilkan sebelum kita jadikan media tanam Yaitu dikarenakan sekam mentah ini ya yang baru dari penggilingan itu kan mengandung banyak sisa-sisa residu dari pekatul ataupun dedak Jadi dia akan mengundang serangga ya semut juga Dan nanti akan ada bakteri patogen yang memakan sisa-sisa residu itu sendiri juga akan menimbulkan jamur ya Yang tentunya akan mengganggu tumbuhnya akar baru ataupun nanti serangga dan bakteri itu akan memakan akar-akar baru itu setelah residunya habis Jadi air ini kita gunakan untuk bahan pelarut garam Dan garam ini sendiri mengandung dua unsur utama yaitu natrium dan klorin Mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri yang bisa menyerang pada bagian akar tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman Pada video kali ini kita akan mencoba ya mensterilkan sekam mentah Supaya bisa kita gunakan untuk tambahan ataupun menjadi media tanam ya Pertama kali kita siapkan sekam mentah Karena dari penggilingan ini belum bisa kita langsung gunakan untuk media tanam karena belum steril Yang kedua kita siapkan air sekitar satu gayung ya satu liter kurang lebih Dan kita siapkan garam dapur Jadi ini sangat bermanfaat untuk akar tanaman terutama tanaman yang baru tumbuh selain dijadikan bumbu dapur Dan tentunya kita siapkan alatnya untuk memanaskan Jadi nanti setelah air kita tumpahkan dan mendidih ini untuk sekamnya sendiri ya Bisa kita rebus ataupun kita kukus karena sistem yang kita gunakan adalah pemanasan Ataupun bisa kita uapkan seperti ini ya Supaya baktori patogen ataupun nanti serangga-serangga yang akan memakan Itu apa ya sudah tidak maulah intinya Dan jamur-jamur pun akan mati sebelum kita menggunakannya sebagai media tanam Oke langsung saja ke videonya Kemudian kita taruh alat untuk memanaskannya Dan kita masukkan airnya Oke setelah air mulai menghangat kita bisa masukkan garam ya teman-teman Ini garam dapur biasa yang biasa dipakai untuk bumbu masakan Satu sendok saja cukup Kemudian kita aduk supaya larut ya Setelah dia mulai hangat Tergantung teman-teman mau direbus atau dikukus ya Ini saya mau rebus saja Jadi kita masukkan Kita usahakan ini airnya tidak terlalu banyak ya Ataupun sekamnya ini tidak terendam semua ya Cukup basah saja Karena kita mau menggunakan sistem pemanasan ataupun penguapan Oke segini saja cukup ya Jangan terlalu penuh Karena nanti airnya mendidih dan pasti akan naik ya Terus kita aduk Kenapa untuk sekam mentah sendiri ini harus kita sterilkan sebelum kita jadikan media tanam Yaitu dikarenakan Sekam mentah ini ya yang baru dari penggilingan itu kan mengandung banyak sisa-sisa residu dari pekatul ataupun dedak Jadi dia akan mengundang serangga ya Semut juga Dan nanti akan ada bakteri patogen Yang memakan sisa-sisa residu itu sendiri juga akan menimbulkan jamur ya Yang tentunya akan mengganggu tumbuhnya akar baru Ataupun nanti serangga dan bakteri itu akan memakan akar-akar baru itu setelah residunya habis Jadi alangkah baiknya ya Kita sterilkan dulu seperti ini Oke kenapa kita menggunakan air dan garam dapur Sambil menunggu ini mendidih Kita cerita-cerita sedikit ya Jadi air ini kita gunakan untuk bahan pelarut garam Supaya tidak gosong ya tentunya Tempat pemanasnya juga sekamnya tidak gosong Dan garam ini sendiri mengandung dua unsur utama yaitu natrium dan klorin Natrium sendiri ini adalah salah satu unsur hara Ya unsur hara mikro yang dapat menggantikan peran unsur hara makro ya tentunya Yang sangat dibutuhkan oleh tanaman yaitu kalium ya Dan yang kedua mengandung klorin Nah klorin itu adalah salah satu unsur hara mikro yang sangat berperan dalam memperlancar proses fotosintesis pada tanaman Ada pun manfaat lain dari garam ini tentunya sangat banyak sekali ya Jadi selain mengandung dua unsur utama tadi ya Natrium dan klorin Tentunya ini aman karena bukan bahan kimia ya Dapat juga mencegah kerontokan bunga dan buah Membantu mengendalikan serangan hama ya Seperti serangga Jadi serangga ini tidak mau mengganggu akar tanaman Apalagi akar-akar yang baru tumbuh Karena sudah diseterilkan dengan garam Tentunya juga memulihkan penyakit keriting pada daun teman-teman Faktor paling bagus ya Paling utama yang kita butuhkan adalah mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri Yang bisa menyerang pada bagian akar tanaman Yang bisa juga membantu menetralkan keasaman atau pH tanah Sehingga tanah ataupun media tanam ini Lebih ideal untuk kita jadikan media tanam Manfaat lainnya tentunya memperkuat daya tahan tanah ya Karena memiliki kandungan senyawa yang ionik ya Jadi sangat dibutuhkan untuk tanah itu sendiri Juga membantu menyuburkan tanah secara alami Karena kalau kita menggunakan bahan kimia mungkin Ya dalam jangka waktu tertentu itu berpotensi merusak kesuburan tanah itu sendiri Jadi mungkin lebih bagus kita menggunakan Garam yang dilarutkan dengan air Kemudian bisa kita rebus atau kita uapkan ya Intinya dipanaskan Dan seperti ini nih Ini ada semut-semut kecil ya Juga serangga-serangga itu mulai keluar ya Untuk langkah selanjutnya ini sudah mulai mendidih Bisa kita aduk Kalau untuk lebih enaknya mungkin kita bisa menggunakan wajan ya Ataupun penggorengan Jadikan permukaannya itu lebar Kita mengaduknya lebih gampang Setelah teraduk rata seperti ini Kita perhatikan juga airnya sudah mulai surut ya Dan ini sekamnya sudah lembab ya Atau basah semua Untuk selanjutnya bisa kita uapkan ya Jadi tidak perlu kita guyur air dingin Cukup kita tutup seperti ini saja Jadi kita uapkan Kemudian kompor kita matikan Dan kita tunggu sampai dingin Bisa satu hari ataupun dua hari Baru kemudian kita jadikan mudia tanam Kemana Gendong yuk Oke teman-teman cukup 10 menit ya Jadi Lebih bagus kita sterilkan dulu Sebelum kita jadikan media tanam Setidaknya mengurangi ya Serangga ataupun jamur yang akan mengganggu tumbuhnya akar baru Oke teman-teman cukup sekian dulu video kali ini Banyak kekurangannya mohon maaf Jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax